Selama mudik 2024 terpantau arus balik mudik di Terminal Madura Sotomanggung lancar meskipun terdapat peningkatan penumpang yang signifikan. Arus balik mudik di Terminal Madura Sotomanggung berlangsung lancar meskipun terjadi peningkatan penumpang pada bis antar kabupaten dan antar provinsi dengan lonjakan yang mencapai 30%. Peningkatan penumpang ini terjadi karena libur lebaran 2024 yang berlangsung tujuh hari sehingga terjadi lonjakan yang jelas dari segala aspek. Terdapat fasilitas kesehatan yang disediakan melalui posko mudik yang dilaksanakan gabungan kerjasama antara Polri, Dishub dan Terminal Madura Sotomanggung sendiri. Diperkirakan jumlah penumpang selama mudik 2024 dari H-7 hingga H-7 lebaran mencapai ribuan. Hal ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat selama musim mudik. Menyediakan, betul-betul kami juga melaksanakan kegiatan posko lebaran tahun 2024. Kami menyediakan fasilitas kesehatan dan kemantuan arus kita dan penempatuan dengan koordinasi dengan Polres dan Bisub Kabupaten Kemantuan. Kalau jumlah pergunaan ya kalau ditengkalkulasi dalam permaku lebaran H-7 dan sampai H-A-7 ya sudah dari ribuan. Meskipun terjadi lonjakan penumpang tidak ada kemacetan di ruas jalan sekitar Temanggung, Magelang, Wonosobo dan Sukorjo. Jumlah angkutan umum yang tersedia di sekitar Terminal Madurso terbukti sangat mencukupi untuk memenuhi permintaan penumpang yang meningkat selama mudik. Sehingga lonjakan penumpang kemarin tidak menjadi masalah. Penumpang bisa melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman mereka. Meskipun demikian terdapat kendala yang terjadi yaitu pengemudi yang tidak tertib dalam parkir. Hal ini menjadi perhatian utama dan evaluasi bagi Terminal Madurso dalam menanggapi mudik lebaran mendatang.